Sampai saat ini sudah ada empat desa yang terdampak ke Kelinga Desa Celering dan Desa Sumberjo Jadi Kecamatan Donorajo ya Kemudian yang desa Kaliyombo, Kecamatan Pecagana Dan yang satu ada desa Kunir, Kecamatan Keling Empat desa itu sementara Terima kasih telah menonton Sampai saat ini sudah ada empat desa yang terdampak ke Kelinga Desa Celering dan Desa Sumberjo Itu di Kecamatan Donorajo ya Kemudian yang desa Kaliyombo, Kecamatan Pecagana Dan yang satu ada desa Kunir, Kecamatan Keling Empat desa itu sementara Mudah-mudahan hanya empat desa itu ya Yang terdampak ke Kelinga Penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa desa Yang memang dari sumber airnya yang sudah menipis ya Ada airnya, kemudian ada beberapa desa lagi Dari PDAM ya Karena Supaya yang kita lakukan ya dropping air bersih itu Kita tetap jadwal Karena memang itu kebutuhan dasar ya Jadi kita jadwal Terima kasih telah menonton! Kurang lebih satu bulan Itu penyebabnya apa Bu? Lek sini ke Kelinga Penyebabnya itu karena enggak ada hujan Jadi tempat penampungannya yang di sana tempatnya itu berkurang Sumber airnya berarti dari apa Bu? Kalau di sini? Kalau sumber ya tergantung dari sumber tanah Kalau PAM itu ya dari sana sungainya Di sana tempatnya Tapi kalau warga sini rata-rata sumber mata airnya dari sumber atau dari air ke PAM? Ya dua-duanya Oh dua-duanya Tapi di musim kemarau ini sungurnya ada airnya enggak teman Bu? Enggak ada Enggak ada Airnya kering enggak teman ya Bu? Enggak ada sedikit-sedikit Enggak ada kotor enggak Warnanya apa Bu di musim kemarau ini? Oh ya Sampar Lumpur itulah Bu Daerah sini setiap tahun? Iya setiap tahun selalu Ini baru dropping air pertama ini Bu atau sebelumnya enggak ada? Baru pertama ini Berarti kan ini sudah bulan yang lalu Sebelumnya berarti mengandalkan airnya dari mana? Dari PAM Dari PAM Masih ngalir dikit-dikit ngetenang? Iya Dari PAM